Intro Halo teman-teman semua selamat pagi Pada pagi hari ini aku berada di depan stasiun Surabaya Gudong Ini sekarang masih jam 9 kurang seperempat Dan aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Yang bisa dibilang ini bangkit kembali Setelah kurang lebih 2 tahunan gak jalan Yaitu kereta api legendarisnya daerah operasi 9 Jember Yaitu KA Mutiara Timur Nah ceritanya hari ini aku akan menuju ke Jember tuh Karena mau naik bus yang bangkit juga PO legend juga yaitu PO atas Mengaktifkan kembali jalur Jakarta Jember Hari ini tanggal 26 September 2024 Busnya juga jalan perdana makanya aku ngejar ke Jember Jadi tadi pagi tuh aku dari Blitar Sekitar jam 3.55 naik kereta api Penataran Naik kereta api Penataran Sebetulnya yang paling aku sayangkan tuh persambungan kereta yang dari Blitar menuju ke Jember Atau ke Banyuwangi itu gak terlalu banyak temen-temen Yang hampir nyambung dan sayang banget itu Kereta subuh dari Blitar itu nyampe Bangil Itu jam 7.22 7.22 berapa gitu loh Sedangkan kereta api termurahnya Yaitu keretanya Prabowowangi Yang tarifnya dari sini ke Jember cuman 29.000 Itu nyampe Bangil itu jam 6 berapa gitu loh Jadi gak nyambung Keretanya berangkat Aku baru masuk di jalur Bangil temen-temen Karena emang dari dulu kayaknya gak boleh dibuat persambungan ya kereta itu Terutama itu emang dia emang gak boleh nyambung kayaknya Oke abis ini aku akan masuk ke dalam Boarding dan cari makan dulu ya Karena aku belum sarapan Yuk let's go masuk aja ke dalam Ini adalah suasana stasiun Surabaya Gubeng Sekitar jam 9 Rame banget temen-temen Karena abis ini ada banyak banget kereta Di depan sini ada kereta api Semeru Argo Semeru Tujuan ke Gambir Lalu abis ini masuk Ranggajati Dan kereta yang akan aku naiki Yaitu kereta api Mutiara Timur Yang tujuannya ke stasiun Ketapang Ya statnya gak dari sini Tapi statnya dari stasiun Surabaya Pasar Turisana Jam 8.55 Abis ini Nah oke Sekarang kita langsung aja Masuk ke dalam Pakai gerbang face recognition aja sih Lebih enak Ini stasiun Gubeng pagi ini lumayan rame ya Sana ada full Yang lengang di sebelah sini doang Untuk kereta api Argo Semeru Ini keberangkatannya kurang lebih sekitar 5 menit lagi Kereta ini berangkat Lalu kereta yang akan aku naiki Dia tiba Dari arah saran Dan dia masuknya tetap Di jalur 6 ini Nah tadi Karena aku belum sarapan Aku beli Apa tadi Makanan RTE gitu loh Yang diangetin Dari Idomaret Nah ini Nasi ayam Sama telur Gak tau harganya berapa tadi Se Hah 30 ribu Nah itu dia teman-teman Kereta api Mutiara Timur Dipersiapkan masuk di jalur Nomor 6 stasiun Surabaya Gubeng Jam 9 Lewat 11 Tepat ini Dia pakai lokomotif CC 201 8302 Berarti berapa yuk? Sek Agak kelek aku Nah dia membawa kereta itu 2 kelas Yaitu kereta kelas eksekutif Untuk eksekutifnya dia K1-nya PWT ya Perwokerto Dan kebanyakan Kaca pesawat Karena ini dulunya X-nya rangkaian Kereta api Baturadan Express Dia juga bawa kereta kelas bisnis Nah ini kereta kelas bisnisnya Nah kemaju terus Kereta kelas bisnis yang hampir punah Untuk di tahun 2024 Ini karena yang terakhir pakai bisnis Yang udah ganti rangkaian Yaitu kereta api Logawa Nanti kita akan silang di stasiun Sidoarjo Ini kereta yang udah Melangka banget nih teman-teman Yang bawa cuma mutiara timur nih sekarang Nah tadi tuh aku hampir Naik kereta kelas bisnis ini teman-teman Karena tarifnya tuh 120 untuk tarif khusus Dari Surabaya Besar Turi Menuju ke Jember Nah tapi untuk kereta eksekutifnya Tarifnya itu 130 Jadi selisih 10 ribu Kita pikir-pikir Yoh Mendingan naik ke eksekutif sih Tapi ini gak kalah nyaman loh Makanya selisihnya cuman 10 ribu Lagian kereta eksekutifnya juga Kereta eksekutif tua Dia total ada 64 tempat duduk nih teman-teman Oke sekarang kita langsung aja Menuju ke habitat asalku Yaitu di kereta kelas eksekutif Kita lewat luar aja Karena di dalam lagi Uyel-uyelan antri untuk Masuk ke tempat duduknya masing-masing Dia juga bawa kereta pembangkit Yang jadi satu dengan kereta makan nih MP2 MP2 berarti bisnis kelasnya nih Dari PWT juga Nah ini udah sinyalnya hijau Satu menit lagi keretanya berangkat Kita naik dari sini aja ya Kita langsung di kereta eksekutif nomor 4 Kereta eksekutif 4 ini tahun berapa ini? Tahun 82 cu Tapi dia udah Ganti kursi Jadi kursinya kayak Stainless Kita tutup 9.15 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gupeng Jadi masih eksekutif 4 Tetap maju lagi ke depan Di eksekutif 3 Keretanya juga kaca pesawat juga Dia tahunnya Sama tahun 82 Kita udah sampe di eksekutif 2 Ini sama kaca pesawat Tahunnya malah lebih tua nih Tahun 80 Apu teh Nah ini dia kereta eksekutifku teman-teman Eksekutif 1 Asingan dingin banget disini Tahun 95 Ini paling baru nih Nomorku 10D 10Delta Wah cocok nih Pas kaca lebar cuy Liat nih Wah cocok banget ini Oke teman-teman Ini sekarang udah berada di dalam Gereta AP Mutiara Timur Yang kelas eksekutif Dengan tujuan akhir Dia ini sampe ke stasiun Ketapan Banyuwangi Tapi aku cuman sampe Di Jember aja ya teman-teman Untuk tarifnya Jadi kalo misalkan Kita beli jauh-jauh hari Atau gak tarif kosyo Tarif khusus Itu dia harganya Bisnis itu 200 ribu Sedangkan kelas eksekutif ini 260 ribu Cuman Kereta ini memiliki beberapa tarif khusus Kayak Surabaya Ke Propoligo Itu eksekutifnya 55 Terus bisnisnya itu 50 ribu Dan aku memanfaatkan Tarif khusus ini Belinya 2 jam sebelum keberangkatan Dia juga punya tarif khusus Dari sini Surabaya menuju Ke Jember Tarifnya tuh Enak banget Untuk eksekutif Karena Selisihnya cuman 10 ribu Untuk kelas bisnis itu 120 Kalo kelas eksekutif itu 130 Awalnya sih mau naik kereta Kelas bisnis ya Cuman kok Selisih cuman 10 ribu Yaudah lah Naik kereta eksekutif aja Dari belakang Sampai ke depan Itu Kas banget Perumpangnya Banyak Bule-bule Yang bawa tas backpacker Gede itu Naik kereta ini Karena emang Rata-rata ya Bule-bule tuh Kalo naik kereta Ke arah timur itu Biasanya tujuannya Kalo gak ke Bromo Ya ke Kawaijin Nah untuk ke Kawaijin Kayaknya kereta ini Enak nih Karena dia akan nyampe Di Banyuwangi Itu masih sore Sekitar jam 3 atau 4 Bisa istirahat Dan maletnya langsung Naik ke Kawaijin Terus Abis ini kita akan Nyampe di stasiun Gedan 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 Dia kita gak berhenti Di stasiun Sidoarjo Nah disana kita nanti Akan bersilang Dengan kereta api Logawa Saat ini kita ada Sampai di stasiun Sidoarjo Jam 9 43 Ini bersilang Dengan kereta api Logawa Yang Sekitar berapa ya Ya belum pada Seminggu kayaknya Dia berganti Rangkaian baru Menjadi stainless steel New generation Nah kayak gini Dia berangkat dari Stasiun Apa ya Jember Itu sekitar Jam 6 1.4 Dengan tujuan akhir Ke stasiun Purwokerto Gokil ini Dari kereta Ekonomi paling bawah 164 duduk Di replace Menjadi ekonomi Paling mewah Yang Bahkan mewahnya ini Dalamnya ini Lebih mewah Daripada kereta eksekutif Yang aku naik ini Teman-teman Keren sih ini Kereta api Logawa Buat teman-teman Yang pengen tau Review nya Udah aku bikinin Videonya Nanti teman-teman Tinggal cari aja Oke Nah ini keretanya Berangkat nih Kereta api Logawa Lihat nih Pintunya nutup sendiri Biasanya Nutup gak yuk Oh Yaudah nutup sendiri Nanti dia di stasiun Curabaya Gubeng Lokomotifnya Kan berpindah Di depan sini Teman-teman Karena dia akan Langsung menuju Ke arah Madiun Solo Jogja Hingga ke Purwokartal Nanti dia di depan Di depan Tampak Tampak Bersambung Saat Man Tampak Untuk An Terima kasih Kita sekarang masuk di stasiun Bangil Ini adalah stasiun percabangan Kalau kita lurus nanti kita ke arah Propolingo, Pasuruan, Jember, Banyuwangi Kalau belok ke kanan nanti menuju ke arah Malang Belitar, Kepanjen Nah kita nanti akan lurus teman-teman Dan kalau nggak salah disini juga bersilang Dengan kereta api supas deh Kita keluar dulu aja Nah ini dia teman-teman stasiun Bangil Yuk kan Ada bule lagi yang lagi naik Emang kereta-kereta ke arah Daop 9 tuh banyak banget bule yang naik Yang pekeran ke Bromo, ke Ijen, atau ke Gunung Raung gitu Nah di depan sana tuh ada kereta api tuh Kereta api supas Dari Pasuruan tujuan ke Surabaya kota Kayaknya dia masuk di jalur sebelah sana deh Kita kisar kesamanya Jadi sambil nunggu pendatangan kereta api supas Kita kasih sedikit cerita tentang kereta api Dari kereta api ini Jadi kereta api ini bisa dibilang kereta api legend Kereta api satu tuan ke dua di Indonesia Kereta api Buma dia itu gak ada sejak tahun 1972 Awal-awal jalan ini di kelas ekonomi dan kelas bisnis Kereta api ini untuk kereta api eksekutif bisnis Dan puncak kedayaan kereta api ini tuh Ketika kelas kereta api ini tuh punya stand list trail Jadi punya stand list eksekutif dan itu non-stand list Nah, kita lanjut nanti kereta api udah menyamai Kita kasih Ini kereta api supas Dulunya KRD Sekarang dia pakai K3 kayak gini Ada yang K3 80 tempat duduk Ada yang K3 60 tempat duduk Eh, 106 tempat duduk Dan pakai 206 pula Wah, ini kereta lokalan mewah ini Pakai 206 cuh Yang jarak jauh aja pakai 201 kayak gini Hahaha Dia berangkatnya dari Pasuruan Dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota Nah, aku lagi bersiarah deh Jadi kereta api ini tuh Dulunya sempet off Jadi setelah gak terangkan segitu still Kereta ini tuh malah Ditarik Nah, itu malah menjadi Pendukannya turun Karena Masarnya berbenturan dari kereta api Udah yang berbenturan Setelah itu Keretanya dibongkar Untuk kereta stand listnya tuh Dibudah ke tibu-tibu yang membutuhkan Karena Mungkin pertimbangannya KAI Sayang banget Untuk kereta api cara tibu ini Yang lintasnya gak bisa 129 meter per jam Dikasih kereta stand list Dengan spek 129 meter per jam Makanya Jauh-jauh bilang Dikasih kereta-kereta yang Ya? Selain gini lah Lalu sempet Ada lagi Kereta ini tuh Jalan di kelas Ekonomi Yang naik saya bayar Ekonomi dan yang sebutin Ekonomi ekonomi Gak lama kok Terus Hilang Dikasihin kereta api Berlambangan ekstra serangkaian Nah setelah itu Dua tahun Dia vakum Terus Di tahun 2024 ini Bertempatan Atau kebetulan juga Terasa api Baturah Den Berlambangan ekstra serangkaian Yang kayaknya Aku pastinya Gak memenuhi target Jadi dia dipindah Rangkaiannya Disini Terasa api Putiara Itu Makanya Kalo ketempat Jelih Ini rangkaiannya Dan bukan kebelakang Di bawahnya makin hitam Ketapang Ketapang Ataupun Tapi kalo diliat Dari Kereta ini Yang Kasat Yang K195 ini Yang lainnya K180an Ini kayaknya Rangkaian Atau keretanya Eksekutifnya Apa Pandalungan deh Soalnya ini K195 Kacanya lebar Dan toiletnya Lihat nih Wah Mewah banget Aku nemu toilet kayak gini Terakhir di Pandalungan Temen-temen Kehadapannya Balayasa Manggare Lihat ya toiletnya Wah Mewah banget ya Mungkin dipinjem satu sama Mutiara Timur ya Belambangan Eh belambangan Pandalungan lagi Kebanyakan rangkaian mungkin Kebanyakan kereta eksekutif Dipinjemkan satu ke Kereta api Mutiara Timur ini Ini malah kereta Atau rangkaian Kereta Atau gerbong Yang paling Cakep nih temen-temen Oke kita kembali lagi ke Belakang Nah habis ini Kita akan Lepas dari Daerah Operasi 8 Surabaya Dan masuk di Daerah Operasi 9 Jember Di depan sana Kurang lebih sekitar 2 km lagi Ada pelang Yang menandakan Masuk di wilayah Daerah Operasi 9 Jember Temen-temen Nah sebelah kanan ini adalah Jalur Perjambangan Menuju ke Lawang Malang Kepanjen Hingga Blitar Di sebelah kanan ini temen-temen Dan sebentar lagi Kita akan masuk di wilayah Daop 9 Nah ini Selamat datang Di daerah Operasi 9 Jember Selamat datang Selamat datang Selamat datang Kita akan tiba Di stasiun Pasuruan Bagi anda yang akan Mengakhiri perjalanan Di stasiun Pasuruan Teriksa dan niti kembali Barang bawah anda Jangan sampai Ada yang tertinggal Atau bantukan Saat ini kita berada Di stasiun Pasuruan Ini kan aku Karena posisinya Ada di kereta eksekutif 1 Ya Jadi Ya Enggak dapet Apa ya Kanopi Karena emang stasiun Pasuruan itu Cuman pendek Atau Apa atapnya Nah biasanya Nah biasanya Disini tuh Kita akan bersilang dengan Kereta api Tawang Alun Yang dari stasiun Ketapang Tujuannya ke Malang Tapi gak tau ini silang apa enggak ya Tergantung dari sananya Tepat atau enggak Kalau tepat berarti kita silangkan Di stasiun ini Kalau enggak yuk Kita maju Oh iya Silangan Tau teman Tup Moncongnya udah keliatan Tepat 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 selamat menikmati 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 malam jam berapa ya lupa yang jelas dia berangkat dari ketampang jam 11 siang ini yang turun di Jember banyak yang naik pun juga banyak kita lihat bagian depannya dulu ya sebelum berpisah dengan kereta api ini di stasiun Jember ini ada rangkaian kereta api Pandalungan oh Pandalungan ini X-nya rangkaian mid steel-nya Gajayana yang gembludak banget Gajayana sekarang dapet stainless steel X-nya apa yuk X-nya Anggrek mungkin atau X-nya kereta-kereta Daob Naman kayak Lau atau Dwi Pangga gitu habis ini kereta Putiara Timur ini akan melanjutkan perjalanan sampai ke Banyuwangi sebetulnya jalur yang paling cakep itu lepas Jember sampai ke Banyuwangi teman-teman ada dua terowokan terowokan merawan sama terowokan garahan serta ada jebatan merawan dan melewatin hutan bumi cuman karena memang tujuanku disini aja aku akan lanjut ke Jakarta naik bus Akas ya next time lah kita akan menunggu dengan kereta api mutiara timur ini oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa klik like, share, dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax